Bagaimana hukumnya seorang ikhwan minta solusi ataupun bertanyalah dari seorang akhwat yang ajnabi atau orang lain Jangan sampai pertanyaan hanya sarana untuk berkomunikasi Sebab setan halus sekali menggoda kadang komunikasi karena seorang ustad Kalau saya bertanya tentang yang lainnya mungkin susah agak pura-pura bertanya tentang agama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Semoga Buya beserta keluarga, para santri serta pejuang al-bahjah selalu diberikan kesehatan Dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana hukumnya seorang ikhwan yang selalu menerima pertanyaan-pertanyaan Ataupun apa namanya istilahnya minta solusi ataupun bertanyalah Dari seorang akhwat yang ajnabi atau orang lain Ada pun ikhwan tersebut selalu memberikan jawaban atau apa yang telah diketahuinya Terutama dari kajian-kajian Buya Ada pun yang tidak tahu Beliau menanyakan kepada yang lain Untuk memohon jawabannya Ada pun Kalau kita ditanya oleh seseorang Semua orang itu kalau ditanya Jika memang kita tidak tahu Kita jangan berbicara Namanya sok tahu Dan kalau berbicara khianat Berbohong Dalam urusan apapun Bukan urusan agama saja Urusan obat pun Kalau saya pura-pura tahu Jumlah seorang orang makan ibut Obat yang salah Resep makanan jadi tidak enak Jadi memang tidak boleh Kita sok tahu Kalau tahu ya Kalau tahu dengan benar Maka kita memberi jawaban Ya pun kita bukan seorang ustad Kemudian ada orang bertanya Cuma cara yang paling benar adalah Menurut ustad ini Jika saya tidak salah dengar Gitu loh Karena kadang-kadang sudah bicara menurut ustad Tak tahunya dianya salah paham Menisbatkan kesalahan kepada ustad Kalau Anda yakin Disebutkan di sini Di ceramah ini Kalau perlu Anda sodorkan ceramahnya Kalau Anda orang awam Ingin menukil fatwa ulama Anda sampaikan misalnya Jai Fulan Ustadz Fulan berkata begini Sesuai dengan pengatuhan Anda Bahwasannya ustad berkata Jadi jangan membiasakan Menisbatkan pada dirinya Kalau menisbatkan pada ustad pun Ternyata harus waspada Jangan sampai kita menfitnah ustad Ya Seperti itu Jadi boleh Anda menjawab Kalau ditanya oleh seseorang Hanya nanti kalau Anda bertanya Mungkin tadi Ada kalimat yang tidak jelas Apakah lawan jenis misalnya Kalau lawan jenis misalnya Perempuan bertanya kepada Anda Anda harus waspada Apakah pertanyaan benar-benar Kemudian hubungan Anda Dengan dia seperti apa Jangan sampai pertanyaan Hanya sarana Untuk berkomunikasi Sebab syaitan Halus sekali menggoda Kadang-kadang komunikasi Karena seorang ustad Kalau saya bertanya tentang Yang lainnya mungkin susah Agak pura-pura bertanya Tentang agama Kita bisa memaham Aroma-aroma pertanyaan ini Benar atau tidak Jujur atau tidak Sama-sama Akhwan Akhwat Ini Kalau memang jujur Benar ini bertanya Kasih jawaban Kalau ternyata sudah Mengarah kepada Sesuatu yang tidak benar Ayo kita jaga hati Masing-masing Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalau tidak tahu Katakan tidak tahu Jangan malu Untuk mengatakan tidak tahu Jangankan orang Ustadz pun yang hebat Adalah berani berkata Tidak tahu Kalau memang Dia tidak tahu Semoga Allah menjaga semua Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi